Kemudian, di antara keutamaan lainnya, surah ala ala, itu juga sering dibaca oleh Nabi SAW di solat Eid, baik Eid al-Khetr maupun Eid al-Adha. Kalau tadi Dibitir digandingkan dengan Al-Kafir dan Al-Ikhlas, kalau Dibit itu digandingkannya dengan Al-Ghashiyah. Berdasarkan hadith, Al-Nu'man Ibn Bashir, R.A. Al-Nu'man Ibn Bashir, bahwa diantara kebiasaan Nabi SAW takara salat Eid, Eid ayin, berti'idul fitri dan Eid al-Adha, wa khir Jum'ah, dan juga pada saat salat Jum'ah, beliau membaca Al-A'na dan Al-Rashiyah. dan Al-A'na dan Al-Atah ke hadithu Allah Syihah. wajibu secara an'idu wa jum'ah fi yawmin rahidin yak rabu bihima ayoban fis sanatain bahkan kalau hari ini idul fitri atau baniadul abha bertepatan dengan hari Jum'ah ya karena Nabi juga mengaksanakan Jum'ah walaupun ada ruhsat boleh untuk tidak menghadiri Jum'ah bagi yang sudah sanat ini bagi hari tapi kalau Nabi tetap menghentungkan tetap salat Jum'ah juga sekalipun sudah salat eid di pagi harinya ya kata No'man bin Bashir beliau juga tetap membaca diteribagi pada salat eid sudah baca al-a'la dan al-rashiyah di siang ke salat Jum'ah baca itu lagi al-a'la dan al-rashiyah ya ini hadis dari Israel ini menunjukkan keutamaan dua salat ini salatan al-rashiyah dan al-rashiyah kenapa? karena Nabi SAW memilih dua salat ini dibacakan ketika Jum'ah kau muslimin sedang berkumpul ya sedang berkumpul hari Jum'ah itu berkumpulnya kau muslimin seperti salat biasanya kalau Zuhur kalau Jum'ah berkumpul kau muslimin makanya disebut juga dengan nama Jum'ah karena apa? hari disitu mengumpulkan kau muslimin apalagi hari A'in baik itu adalah Nabi Muhammad ini dua salat ini dibaca ketika kau muslimin sedang berkumpul ini tidak lain karena apa? kandungannya kandungan dari kedua salat tersebut sangat penting untuk dipelajari untuk sering-sering diperdengarkan kepada kaum muslimin tetapi mereka sedang berkumpul ya nah simul secapai terima kasih